Seorang wartawan bernama Edi Mulyadi dijadwalkan untuk dipiksa oleh penyidik Direktora Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Dia dipiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus 6 orang Laskar Front Pembela Islam FPI, ditembak mati oleh kepolisian. Ia, yang bersangkutan sebagai saksi dalam kasus laporan penyerangan petugas di Tol, Jakarta Cikampek 50 kata Kasup D3 Direktora Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Kombespol. John Wainat Utagalung, dilansir dari Antara, Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Edi Mulyadi memang menggugah beberapa video mengenai investigasi jurnalistik di TKPKM 50 Tol, Jakarta Cikampek, tempat terjadinya baku tembak antara polisi dan Laskar FPI. Di sana, wartawan senior dari Forum News Network FNN ini bertemu dengan saksi, yang keterangannya banyak berbeda dengan apa yang dipaparkan kepolisian saat menggelar konferensi PERS. Terbaru, beredar informasi bahwa wartawan Edi Mulyadi diduga membayar saksi tersebut sebesar Rp150.000 agar memberikan kesaksian yang mendukung asumsinya. Saya adalah R, saya saksi dari kejadian itu di res area KM 50. Dan waktu itu pas tanggal 9 ada yang nemuin saya, Edi, dan dia ngasih uang Rp150.000 dan suruh bilang yang nggak sebenarnya. Dan saya jawab, iya-iya aja. Terus saya udah lapor ke pihak polisi yang kejadian sebenarnya, tutur seorang pria yang wajahnya disamarkan Edi tidak hadir dalam pemeriksaan. Wartawan Edi Mulyadi tidak menghadiri agenda pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik Direktora Tindak Pidana Umum Barres Krim Polri, Senin. Edi mengirimkan pesan WhatsApp kepada kepolisian menginformasikan tidak bisa menghadiri agenda pemeriksaan Barres Krim hari ini, karena telah memiliki kegiatan lain. Yang bersangkutan WhatsApp kekanit. Kepala unit. Saya menyampaikan permohonan maaf belum bisa datang ke Barres Krim. Karena telanjur ada agenda lain, kata Kasup D3 Direktora Tindak Pidana Umum Barres Krim Polri Kombes Pol Jon W. Natuta Galung. Penyidik selanjutnya akan menjatwalkan ulang pemeriksaan terhadap Edi. Kepolisian sendiri telah melakukan rekonstruksi yang memperlihatkan awal mula penyerangan Laskar FPI hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Ada 58 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi di 4 lokasi ini. 4 lokasi tersebut Yakni di depan Hotel Novotel Jalan Karawang Internasional Selepas bundaran Jalan Karawang Internasional hingga Gerbang Tol Karawang Barat arah Cikampek Res Area KM50 Res Area KM50 Dan Tol Japek selepas res area KM50 hingga KM51 Rekonstruksi digelar di depan awak media dengan menghadirkan 28 orang saksi Dengan 4 saksi diantaranya merupakan polisi yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut Indozone.td Jadi bagaimana menurut Anda?